Beginilah kondisi jembatan di Desa Kelumutan, Kecamatan Seradan, Kaupatir Madiun yang mengalami rusak ambrol pada minggu malam kemarin. Diduga rusaknya jembatan lantaran bagian penyangga atau Lendop di sisi timur jembatan ini terkikis oleh derasnya luapan air sungai di bawahnya. Jembatan yang dibangun sekitar 25 tahun lalu ini menjadi salah satu akses penting bagi warga desa setempat untuk menuju ke kota Caruban. Selain itu, jembatan ini juga sebagai penghubung antar Desa Kelumutan dan Desa Pajaran. Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, warga memasang bambu pembatas pada sisi jembatan agar tidak dilintasi oleh pengguna jalan. Akibat dari intensitas hujan yang lumayan tinggi, sehingga permukaan air di sungai ini selalu dalam kondisi tinggi dan arusnya deras. Sehingga banyak mengerus tanah di sekitar jembatan. Selain itu memang umur jembatan ini sudah 25 tahun. Memang laganan banjir juga, kerumutan. Jadi memang daerah ini memang lumayan deras airnya. Kalau akses warga masih ada banyak jalan alternatif sebenarnya, tapi memang jembatan ini jadi jembatan utama. Karena memang di sini ada dilewati 3 dusun untuk menuju ke warga humutan juga lewat sini dan akses ekonomi yang vital sekali. Paling banyak warga desa humutan, ada 4 dusun, 5 dusun. Akhirnya dengan jembatan ini, terputus akses perekonomian dan yang lainnya terhambat. Ini dusun bangkli, megurun, peranti, melangambi, sama berwok. Berwok. Tadi malam kita sudah koordinasi dengan mungkin mobil Pak Bapak Bapak Bapak. Sekarang hari ini sudah ditimpakan lanjut dari EUPR, Pak Anang dengan timnya. Mas Mayu sudah ada di sini untuk melihat keadaan di lapangan. Akhirnya sama Pak Anang sudah tidak layak untuk dipakai lagi, harus membangun baru. Akibat ambrolnya jembatan ini, aktivitas ekonomi warga 5 dusun yakni dusun sumberan, bangle, megurun, jomblang sambi, berwok, dan desa pajaran menjadi terganggu. Warga yang hendak melintas terpaksa harus memutar arah melalui jalan lain yang lebih jauh. Tova Pradana, JTV Madiun Terima kasih telah menonton!